Tidak sedang ditegur lantaran menggali lubang di lahan warga. Seorang pria di Kabupaten Dili Serdang, Sumatera Utara malah membacok pemilik lahan. Pelaku kini telah diamankan oleh polisi. Terungkap pelaku ternyata pernah ditangkap karena kasus penembakan terhadap personel polisi Polsek Medan Barat. Polsek Percut Setuan merangkap Kamiso alias KM. 49 tahun pelaku pembacokan terhadap Rahman Tua yang terjadi di Jalan Haji Andif, Desa Sampali, Dili Serdang, Sumatera Utara. Selain menangkap pelaku, petugas juga mengamankan parang yang digunakan untuk membacok korban. Sebelumnya dalam sebuah video yang viral di media sosial, seorang pria bertongkat yang diduga pelaku pembacokan datang sambil membawa senjata tajam. Seorang pria lainnya terlihat bersimbah darah pada bagian tangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, bentrok dan penganiain itu dipicu karena permasalahan lahan. Korban sebagai pemilik lahan menegur pelaku karena menggali lubang di lahan miliknya. Tak terima ditegur, pelaku kemudian menganiaya korban menggunakan senjata tajam. Pelaku tanpa seizin dari pemilik bangunan yang ada menggali lubang. Jadi mungkin dari keterangan saksi yang ada kami dapat di TKB, si pemilik bangunan merasa keberatan. Mungkin sehingga pelaku tersinggung atau emosi, pelaku langsung menyerang korban dengan cara membacok tanam korbannya. Pelaku pembacokan kini telah ditahan Bimapolsek Percut Seituan. Sementara korban pembacokan masih dirawat di rumah sakit karena mengalami luka cukup serius di bagian tangan. Panji Satrio, BTV, Deliserdang, Sumatra Utara.